Berdasarkan pantauan Satelantas Polres Pati, untuk arus mudik di Kabupaten Pati tahun ini ramai lancar. Hal itu dibuktikan dengan kepadatan yang tidak berarti di sepanjang jalan nasional, namun kendaraan pribadi yang melintas terpantau alami peningkatan. Tidak terjadinya kepadatan dikarenakan pemudik yang menggunakan kendaraan roda 4 memilih untuk mulai melewati jalur bebas hambatan atau tol. Kasat Lantas Polres Pati, AKP Kristian Krislo Lawang menjelaskan, berdasarkan pantauan Satelantas Polres Pati, tidak terjadi kepadatan maupun penumpukan kendaraan sepanjang jalan nasional. Selain itu, pihaknya sudah mengantisipasi kemacetan dengan membuka rekaya selalu lintas, sehingga kemungkinan macet dapat segera diatasi. Kalau untuk jalan nasional, ada peningkatan. Dari kita melihat, banyaknya kendaraan-kendaraan dari pelak luar yang sudah melewati, namun kalau kepadatan tidak ada. Meski tidak terpantau padat, pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi diimbau tetap mengutamakan keselamatan dan tetap menjaga kondisi tubuh agar tetap bugar. Oksanu Rajai, Simpang 5 TV, melaporkan.